Hai semuanya, Assalamualaikum Selamat datang di channel youtube Denelisius Bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dulu ya Dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru Di video kali ini, aku mau buat roti manis tanpa oven Jadi buat temen-temen yang gak ada oven di rumah Masih bisa bikin roti enak, empuk dan pastinya sehat ya Untuk bahan-bahannya, siapkan 100 ml air hangat kuku Lalu masukkan 1 sendok makan gula pasir Dan setengah sendok teh ragi instan Kemudian aduk rata, lalu istirahatkan selama 5 menit Sampai raginya berbuih dan mengembang Siapkan wadah, lalu masukkan 250 gram tepung terigu Aku pakai terigu protein sedang Karena kebetulan di rumah adanya ini Masukkan 2 butir kuning telur Temen-temen bisa ganti pakai telur utuh Tapi kalau mau tekstur rotinya lebih lembut, gunakan kuning telur Lalu masukkan 2 sendok makan gula halus Yang sebelumnya udah aku blender dulu Masukkan 2 sendok makan susu bubuk Lalu tuangkan campuran susu dan ragi Tuh kelihatan kan raginya udah berbuih dan mengembang Lalu aduk pakai spatula Mau langsung diaduk pakai tangan juga bisa Aduk asa rata aja ya Selanjutnya aku mau menguleni pakai tangan Uleni sampai setengah kalis Atau sampai semua bahannya tercampur Bahan-bahannya udah mulai tercampur rata Kalau udah setengah kalis seperti ini Kemudian campurkan margarin Lanjut uleni kembali sampai kalis Untuk resep roti yang ini Memang adonannya lebih lembek dari biasanya Supaya rotinya lebih lembut Nah ini rotinya udah mulai kalis Udah agak nempel lagi di tangan dan di wadah Permukaannya udah mulus Kemudian kita bulatkan seperti ini Lalu kita potong-potong adonan rotinya Bagi menjadi 12 potong Kemudian kita bulat-bulatkan seperti ini Lakukan ke semua adonan roti Tujuannya supaya mengembangnya lebih merata Dan lebih mudah dibentuk nantinya Kalau udah selesai dibentuk Lalu istirahatkan selama 15 sampai 30 menit Gak usah terlalu lama ya Nanti over-proofing Tutup dengan kain atau plastik yang bersih Setelah 15 menit Rotinya udah mengembang Lalu kita kempeskan Dan langsung dibentuk Dipihkan rotinya seperti ini Teman-teman bisa pakai rolling pin ya Kalau ada Lalu masukkan isian selai coklatnya Oh iya Untuk selai coklatnya ini aku buat sendiri Kalau teman-teman mau lihat cara pembuatannya Tonton di video sebelumnya ya Setelah dilipat Lalu jangan lupa pinggirannya ditekan-tekan seperti ini Supaya nanti selai coklatnya gak meleber keluar Kalau sudah dibentuk Kemudian istirahatkan kembali selama 10 menit ya Sampai mengembang Setelah 10 menit Adonan rotinya udah siap dipanggang Panggang di atas teflon dengan api kecil Lalu supaya gak lengket Aku mau olesi pakai margarin sedikit Masukkan satu persatu Jangan lupa diberi jarak ya Kemudian tutup supaya matangnya merata Setelah kurang lebih dipanggang selama 7 menit Adonan rotinya udah siap dibalik Dan ini ukurannya lebih besar ya Mengembang Kalau kedua sisi rotinya udah mulai matang Dan kecoklatan seperti ini Jangan lupa dipanggang bagian bawahnya Supaya matangnya merata Dan yang ini rotinya udah matang Udah bisa kita angkat Nah ini dia roti teflonnya udah jadi Sekarang kita belah seperti ini Walaupun gak pakai oven Tapi ngembangnya tuh rata Dan ini empuk banget Paling enak Kalau dimakan Pas lagi hangat-hangat Kayak gini Oke teman-teman Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton